Smallphone Fold dikenal sebagai salah satu hape yang mewah dan canggih. Tapi sayangnya harganya sering bikin kita pikir dua kali. Nih dia punya kabar gembira nih. Ternyata beberapa hape Fold sekarang lagi turun harga dan gak tanggung-tanggung. Turunnya belasan juta rupiah. Penasaran gak hape Fold apa aja yang lagi turun harga? Yuk langsung aja kita bahas di video ini. Untuk produk pertama ada Vivo X Fold 3 Pro. Smallphone ini baru aja rilis beberapa bulan kebelakang. Tapi udah mengalami penurunan harga nih brother. Bang Bewok juga udah pernah review smartphone satu ini. Smallphone Fold dari Vivo ini diklaim jadi foldable phone tertipis di dunia. Dengan ketebalan 11,2mm saat dilipat dan 5,2mm saat dibuka. Vivo X Fold 3 Pro ini menawarkan desain premium dengan armor architecture. Dan aksen marmer di frame kameranya yang bikin tampilan makin mewah. Sementara untuk bagian layarnya punya luas 8,03 inci dengan refresh rate 120Hz. Layar yang digunakan bisa ngasih pengalaman nonton dan main game yang lebih baik lagi. Apalagi ditambah fitur-fitur kayak mode laptop dan split screen yang bikin multitasking jadi lebih mudah dan efisien. Soal performa, Vivo X Fold 3 Pro ini udah gak perlu diraguin lagi. Dengan spesifikasi flagship seperti chip Snapdragon 8, Gantry, RAM 16GB dan Storage 512GB, smartphone ini bisa ngasih performa yang super lancar untuk segala aktivitas. Selama beberapa hari, Bang Bewok pake Bang Bewok ngerasa banget gimana smoothnya Vivo X Fold 3 Pro ini buat main game berat kayak Genshin Impact, PUBG dan Call of Duty Mobile. Bahkan bisa main di setting yang tertinggi dengan fps yang stabil, terutama kalau aktifin mode boost di menu game mode-nya. Selain itu, kamera utama 50MP-nya juga menjadi pelengkap smartphone satu ini. Soalnya bisa ngasih hasil foto yang detail dan natural. Meskipun untuk perekaman video 8K masih ada kekurangan di bagian stabilisasinya, Untungnya karena ini foldable phone, kalian bisa pake kamera belakang buat ngerekam video depan, jadi masalah itu bisa teratasi. Untuk harganya, dibanderol Rp 26,9 jutaan waktu awal rilis, saat ini sudah mengalami penurunan harga sampai Rp 1 jutaan. Saat ini harganya sudah Rp 25,9 jutaan. Dan berikut adalah spesifikasi singkatnya. Untuk produk kedua, ada Samsung Galaxy Z Fold 6, yang juga baru rilis beberapa bulan kebelakang. Hadir dengan beberapa perubahan yang nggak drastis, tapi tetap bikin beda. Jadi kalau dulu desainnya agak melengkung, sekarang sudutnya lebih flat. Mirip banget sama Galaxy S24 Ultra. Nah, ini bikin tampilannya jadi lebih clean dan enak dipandang. Terus kalau kamu genggam HP ini, rasanya lebih nyaman, karena bodinya lebih tipis sekitar 1,4 mm, dan lebih ringan 14 gram dibandingkan pendahulunya. Masuk ke bagian layar, Z Fold 6 ini bener-bener upgrade deh. Layar covernya sekarang 6,3 inci, lebih lebar dari sebelumnya. Dan rasio layarnya juga berubah, jadi 22,1 banding 9. Ini bikin ngetik pake satu tangan lebih enak, nggak seribet yang dulu. Teknologi Dynamic LTPO AMOLED 2X masih jadi andalan Samsung. Jadi kualitas gambarnya tetap cakep dan jernih. Bahkan di bawah terik sinar matahari berkat kecerahan layar sampai 2.600 nits. Performanya juga nggak main-main. Pake chiptas Snapdragon 8 Gantry for Galaxy, yang dipaduin sama RAM 12GB. Bikin multitasking lancar jaya. Baterainya masih sama, 4.400 mAh, tapi katanya sih lebih awet berkat prosesor yang lebih efisien dan fitur AI baru. Cuma ya pengisian dayanya masih 25 Watt, jadi butuh waktu 30 menit buat nyampe 50%. Nah, untuk harganya, dirilis dengan harga 31,9 jutaan, saat ini sudah mengalami penurunan sampai 3,2 jutaan, menjadi 28,7 jutaan. Gimana? Mulai tertarik sama smartphone full? Produk ketiga ada Samsung Galaxy Z Fold 3. Menawarkan desain yang mewah, Z Fold 3 ini punya layar 7,6 inci QXGA plus Dynamic AMOLED 2x. Buat nonton koreansi, pasti kalian puas banget guys. Selain itu, berkat dukungan refresh rate 120Hz, kegiatan gamingmu jadi makin menyenangkan. Kamu bisa main beragam game casual dengan lancar loh price bunga nih ya. Bahkan buat main games in impact pun bisa disettingin highest 60fps. Untuk soal kamera, Galaxy Z Fold 3 jadi ponsel pertama yang dibekali kamera dalam layar alias under display camera, serta menjadi smartphone pertama dari Samsung yang dibekali UDC dan dipasarkan secara komersil di Indonesia. Tapi ya, kamera bereselusi 4MP ini menghasilkan foto yang kurang baik menurut media. Hasil foto terlihat blur dan buram. Apalagi kalau kita ngambil gambar di kondisi minim cahaya. Dari segi harga, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G varian 12x 512GB dibanderol dengan harga Rp 23,9 jutaan. Tapi sekarang harganya Rp 18,4 jutaan. Jadi turun sekitar Rp 5,5 jutaan loh. Mantep kan? Buat spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Lanjut ke produk keempat datang dari brand OPPO. OPPO Find M3. Saat dirilis, smartphone ini dipercaya bisa menyayangi Samsung Galaxy Z Fold 5. Menawarkan desain yang cukup mewah dengan kesan maskulin dan klasik. Bahan aluminium di sekitar bezel menambah kesan solid. Dan yang paling menarik ada slider fisik untuk mengaktifkan vibrate dan silent mode. Fitur yang jarang ditemukan di smartphone Android lainnya. Tapi ini dia punya catatan untuk kalian nih. OPPO Find M3 hanya memiliki sertifikasi tahan air IPX4. Jadi nggak bisa sampai terendam di dalam air ya guys. Masuk ke bagian layar, Doi punya cover screen berukuran 6,3 inci dengan panel AMOLED FHD dan refresh rate 120Hz. Rasio layar 21 banding 9 membuat pengalaman menggunakan smartphone ini terasa natural. Seperti menggunakan smartphone biasa. Layar internalnya berukuran 7,8 inci dengan rasio 1,07 banding 1. Yang sangat nyaman untuk multitasking side by side. Dengan dukungan Dolby Vision dan HDR10+, kualitas layar ini sangat memanjakan mata. Terutama dengan kecerahan hingga 2800 nits. Yang membuatnya tetap jelas meski di bawah sinar matahari. Untuk part kamera, OPPO Find M3 bekerja sama dengan Hasselblad. Tiga kamera belakangnya dilengkapi dengan sensor wide 48MP, sensor zoom periscope 64MP, dan sensor ultrawide 48MP. Membuat hasil fotonya sangat tajam dan natural dengan kombinasi color science dari Hasselblad. Bahkan tanpa mode portrait. Depth alami dari lensa zoomnya cakep banget guys. Dan untuk performa, OPPO Find M3 didukung oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Dengan RAM 16GB dan penyimpanan 512GB. Performa smartphone ini sangat lancar. Baik untuk multitasking maupun gaming. Tanpa ada kendala seperti panas berlebih. Sedangkan harganya saat ini udah turun 5 juta. Dari awal rilis 29,9 jutaan, sekarang udah 24,9 jutaan loh. Untuk spesifikasi singkatnya ada di scene berikut ya. Dan masuk ke produk kelima, yaitu Samsung Galaxy Z Fold 5. Punya tampilan fisik yang hampir sama dengan pendahulunya, tapi punya desain angsel yang diklaim lebih baik. Karena lebih rapat dan tipis saat dilipat. Ini berkat desain angsel baru yang disebut flex hang, yang memungkinkan ponsel untuk ditutup hampir tanpa celah. Samsung Galaxy Z Fold 5 tetap menggunakan layar dynamic AMOLED 2x dengan refresh rate 120Hz. Tetapi meningkatkan tingkat kecerahan hingga 1750 nits. Ini membuatnya mudah digunakan di bawah sinar matahari. Aspen juga tersedia untuk Galaxy Z Fold 5 dengan kemampuan mencatat dan melakukan smart select. Namun, stylus ini hanya bisa digunakan di layar utamanya aja ya. Masuk ke sektor performa, Galaxy Z Fold 5 didukung oleh Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy dan RAM hingga 20GB. Ini memberikan kinerja yang cepat dan mulus bahkan saat digunakan untuk gaming. Namun, pengisian baterainya masih terbatas pada 25W yang bisa menjadi kelemahan untuk para user yang biasa menggunakan fast charging. Kali ini, Galaxy Z Fold 5 juga sedang mengalami penurunan sekitar 5,8 jutaan. Dari harga awal 29,9 jutaan, saat ini sudah menjadi 24,1 jutaan untuk varian 12 per 1 terabyte. Jadi, kalian tertarik nggak nih sama Galaxy Z Fold 5? Kau tertarik, boleh cek spesifikasi dan harga di scene berikut ini ya. Sebelum masuk ke produk yang terakhir, ada nggak nih produk yang jadi inceran kalian? Coba dong share di kolom komentar ya. Dan untuk daftar terakhir, ada Samsung Galaxy Z Fold 2. Yang mana, doy udah turun belasan juta rupiah. Hari dengan layar 7,6 inci QX G8 Plus Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex Display. Jadi, buat nonton video atau main game tuh berasa luas banget. Terus ada lagi, fitur Flex Mode-nya yang bikin multitasking jadi lebih praktis. Kau bisa buka dua aplikasi sekaligus gitu. Atau bahkan bisa nonton video sambil ngatur volume atau muterin lagu. Terus, ini dia juga salut sama refresh rate-nya yang 120Hz. Bikin tampilan layarnya jadi super mulus dan responsif banget. Terutama buat main game atau scroll social media. Tapi, nggak bisa dipungkiri. Meskipun Z Fold 2 punya banyak keunggulan, tetap aja ada beberapa kekurangan yang perlu diingat. Yang pertama, nggak ada IP rating. Jadi, kamu mesti ekstra hati-hati biar nggak keciperatan air atau kena debu. Terus, kamu juga harus siapin tenaga ekstra buat ngangkat Z Fold 2. Karena bobotnya lumayan berat, hampir 300 gram. Bisa jadi agak nggak nyaman buat dipakai lama-lama. Apalagi kalau kamu suka main game atau nonton video. Terus, fast charging-nya juga nggak secepat yang diharapkan. Cuma 25W aja. Jadi, kalau kehabisan baterai, mesin nunggu agak lama buat nge-charge lagi. Cuma sekarang kita nggak perlu mikirin harganya. Soalnya, udah bener-bener mengalami turun harga sampai 16,2 jutaan loh price money ya. Waktu ala rilis, dibanderol 29,3 jutaan. Sekarang cuma 13,1 jutaan aja. Murah banget kan? Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya, ada di scene berikut ya. Sekalian, Nidap Amit. Coba lah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.